Seorang mantan karyawan perusahaan BAN di Kota Padang diamankan polisi karena melarikan uang perusahaan di tempat sebelumnya ia bekerja. Tersangka mengaku nekat menggelapkan uang perusahaan lantaran kecanduan narkoba dan juga judi online. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat mendatangi lokasi tempat keberadaan seorang buron kasus penggelapan. Tersangka tak dapat berkutik saat diciduk petugas di rumah kontrakannya di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang merupakan mantan karyawan di salah satu perusahaan BAN bermerak di Kota Padang ini sebelumnya dilaporkan oleh perusahaan tempatnya bekerja karena telah melakukan penggelapan uang perusahaan sebesar 125 juta rupiah. Tersangka mengaku melakukan perbuatannya lantaran kecanduan narkoba dan judi online. Pelaku yang kita amankan tadi dalam kasus penggelapan uang perusahaan sebesar 125 juta sudah kita serahkan ke penyidik untuk diproses sidik lebih lanjut dan Alhamdulillah berkat informasi dari masyarakat dan juga aktifnya si korban selalu melaporkan perkembangan setiap kasusnya dan keperadaan daripada si pelaku kita telah berhasil mengamankan si pelaku tersebut yang setelah melarikan uang perusahaan sebesar 125 juta sempat melarikan diri selama 3 bulan. Selama 3 bulan kita dalam pencarian si pelaku bisa ditamankan. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!